Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam merenungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Selamat pagi Saudara-saudara sekalian. Pagi ini kami 19 Januari 2023 kembali kita bersekutu di dalam merenungan pagi ini. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini dibacakan dari Injil Matius pasal 4 ayat 18 dan 19 demikian. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, Ia melihat dua orang persaudara yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Renungan kita pagi ini diberjudul Mari Ikutlah Aku. Saudara-saudara warga GKJ Bandung, Pagi ini kita membaca di dalam Alkitab, Suatu momen ketika Yesus menyusuri Danau Galilea dan berjumpa Simon Petrus dan saudaranya Andreas. Yesus berkata kepada mereka, Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Kisah ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana Yesus datang menghampiri kedua orang itu di tengah kehidupan mereka. Mereka adalah penjala ikan dan saat itu mereka sedang beraktifitas seperti hari-hari biasanya. Tetapi undangan Yesus kepada Petrus dan Andreas menjadi suatu percakapan yang merubah kehidupan keduanya. Karena kelak melalui kehidupan dua orang sederhana ini akan tumbuh gereja Tuhan. Mereka adalah rasul-rasul pertama dari gereja Tuhan. Sudah saudara yang terkasih, Sebagai mana Petrus dan Andreas, Kita sebagai gereja Tuhan saat ini juga dipanggil untuk mengikuti Yesus. Panggilan itu datang kepada kita. Menghampiri kita di tengah kehidupan kita. Kita yang adalah pedagang di pasar. Kita yang adalah pekerja kantor. Kita yang adalah ibu rumah tangga. Apapun yang kita lakukan, Yesus memanggil kita di tengah kesibukan kita. Kehidupan mengikut Yesus adalah kehidupan dengan komitmen, Yang siap dengan konsekuensinya. Mungkin di dalam menghidupi panggilan itu, Orang percaya akan mengalami kehidupan yang tidak lebih mudah, Atau bebas dari tantangan. Jelas bahwa perihal mengikut Yesus penuh dengan konsekuensi, Dan kadang itu tidak mudah. Sudah saudara, Lalu bagaimana kita dapat menjaga komitmen kita, Untuk mengikut Yesus dengan baik, Meski keadaan mungkin tidak menyenangkan. Yang pertama, Mari ingat kebaikan Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan, Telah mengangkat kita dari kehidupan lama kita, Untuk masuk dalam anugerah perjanjian yang membawa keselamatan. Yang kedua, Milikilah hati yang mengasihi Tuhan. Senantiasa kita melakukan hal yang berkenan bagi Tuhan. Ketiga, Berani bayar harga. Marilah tetap setia melakukan kebenaran, Walau hal itu mungkin tidak populer. Keempat, Mari hidup dalam pengharapan. Sudara-sudara, Tuhan berkata, Mari ikutlah aku. Kini tergantung sudara, Maukah kita menyambut undangannya itu, Dengan segenap hidup kita. Selamat mengikuti Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, Terima kasih Tuhan, Bila pada pagi ini, Kami boleh merenungkan firmanmu. Sebuah undangan seterhana kepada Petrus dan Andreas, Juga menjadi undangan bagi kehidupan kami, Gereja Tuhan, hari ini. Biarlah tengah kehidupan kami, Kami boleh peka terhadap panggilanmu. Kami boleh melakukan kehendakmu, Sehingga melalui kehidupan kami, Nama Tuhan boleh dimuliakan. Kami rindu untuk terus dapat bersama dengan engkau, Melalui suka dan duka kehidupan kami, Karena kami percaya, Bila kami setia, Kami akan menerima mahkota kehidupan. Terpujilah namamu Tuhan, Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.